Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya rahayu 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 Jadi ketika saya membuat konten tentang budaya Saya mengagung-agungkan budaya yang ada di Nusantara Ya itu juga ditegur oleh teman saya kirim BA kepada saya Dia mengatakan bahwa kontenmu itu tidak berkah Ya kemudian saya bertanya konten yang berkah itu seperti apa Ya kalau konten yang berkah itu contohnya seperti membuat konten di tempat pengajian Dan berkah dan mendapatkan pahala ya seperti itu Jadi semoga aja teman saya itu juga mensubscribe video saya dan menonton video saya ini Jadi tujuan saya bukan untuk membuat sebuah perdebatan ya Jadi teman saya itu juga bukan seorang youtuber Kalau teman saya youtuber pasti akan saling balas ya Seperti seolah-olah akan terjadi sebuah settingan seperti konten-konten kreator pada umumnya seperti itu Tapi teman saya ini tidak punya channel ya Dia itu teman bekerja saya dulu Dia bilang kepada saya bahwa konten yang saya buat itu seperti saya mengagung-agungkan Bali Dan juga ada nandanya itu katanya tidak berkah dan tidak ada manfaatnya dan tidak mendatkan pahala Ya tidak apa-apa Saya itu menjalani hidup ini ya Ketika saya berbuat baik Saya berbuat amal atau memberi sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan Benar-benar membutuhkan Saya itu tidak pernah mengharapkan pahala Dan saya tidak pernah menunjukkan kepada siapapun ya Dan saya tidak pernah pamer ya Saya tidak pernah pamer kepada siapapun dan tidak pernah menunjukkan Kalau saya ini mengasih ke ini sekian Atau mengasih beras satu karung dan lainnya Saya tidak pernah seperti itu Jadi yang namanya mencari pahala itu tidak hanya kita Hanya datang ke tempat pengajian Menghadiri pengajian Kita akan ngalap berkah Mendapat berkah Jadi yang namanya Setiap mencari pahala di setiap agama apapun yang ada di dunia itu dengan banyak-banyak cara Contohnya kepada para ibu-ibu rumah tangga Itu banyak sekali yang meyakini Ketika saya tanya ke Datang ke pengajian Bahwa dia itu Kenapa bu kok setiap pengajiannya Terkota Pagi datang sini malamnya ikut lagi Karena katanya dia mau mengalap berkah untuk mencari pahala Seperti itu Cerita-cerita zaman dulu Kalau kita melakukan ini Yang namanya akan mengalap berkah Akan mendapatkan berkah dan lain-lainnya Tapi mencari yang namanya mencari pahala berkah itu tidak hanya seperti itu Jangan Ya bolehlah kita Sebagai Contohnya buat teman-teman yang dari agama muslim atau agama lainnya Datang ke Contohnya seperti pengajian itu Ya boleh-boleh aja Ya Tapi jangan sampai melupakan Yang di rumah Contohnya Ketika ikut pengajian sampai jam 12 malam Seperti itu Terus besoknya Saya ngantuk sudah melupakan apa yang di rumah seperti itu Jadi saya itu juga Banyak mendapat keluhan dari bapak-bapak Ini juga bukan omong kosong ini Sudah kejadian nyata Benar-benar kejadian nyata Bukannya saya menyalahkan orang-orang Pergi ke pengajian seperti itu Saya tidak Cuman ini Meluruskan ya Meluruskan Boleh Ikut datang ke tempat pengajian apapun agamanya itu Tidak ada larangan Saya cuma meluruskan Sesuatu yang terjadi di kalangan masyarakat Masyarakat bawah Contohnya para-para petani yang Ketika Ikut Dalam pengajian atau Solawatan dan lain-lainnya itu Sampai Kadang-kadang sampai ngikut ke luar kota juga Umpamanya dari Pulau Dari kabupaten A ke tempat Kabupaten B Itu kan Mau makan waktu perjalanan Belum Waktu perjalanannya Belum acaranya di sana Belum pulangnya Terus besoknya Ngantuk Waktunya Nandur pari Seperti itu Waktunya menanam padi Di sawah Lupa Kalau di sawah itu Ada yang bekerja Lupa memasak Karena sudah ngantuk Akhirnya terjadi Pertengkaran Karena ditegur oleh Suaminya Akhirnya Ketika Pergi ke pengajian tersebut Yang harapannya Mengharapkan Sebuah berkah Atau pahala Seperti itu Akhirnya hilang Seketika Di rumah Itu boleh Percaya Boleh Tidak Mohon maaf Kepada para Ibu-ibu Yang suka Ikut berpengajian Mohon maaf Bukannya Saya menghurui Saya ini Bukan ustadz Saya ini Hanya orang jalanan Saya ini Orang jalanan Yang tidak tahu Apa-apa Jadi saya itu Sering Mendapat keluhan Dari bapak-bapak Seperti itu Saya ditegur tentang Saya membuat konten ini Tidak pernah mendapatkan pahala Jadi mendapatkan pahala Di setiap agama Apapun itu Dengan caranya Sendiri-sendiri Tidak harus kita Ini itu Seperti itu Kita mau Ngasih Makan kepada Orang yang tidak Mampu Itu juga Bagus Tapi jangan Dipamer-pamerkan Atau jangan Diperlihatkan Kepada orang lain Jadi Nanti si penerima itu Juga merasa Tidak enak Atau merasa malu Beda lagi Dengan kita Mendapat titipan Ya titipan Umpamanya Saya mendapat Pernah juga Saya mendapat titipan Dari teman Yang ada Di Korea Di Korea itu Untuk Menyumbangkan Sedikit rezekinya Dikasihkan Ke Salah satu Warga yang ada Di Jawa Kemudian disuruh Membuat Video Karena tujuan video Itu supaya Untuk Menginspirasi Kepada teman-temannya Seperti itu Beda lagi Kalau kita Secara pribadi Secara pribadi Mau kita Mengasihkan Kepada orang lain Kalau bisa Jangan dipamer-pamerkan Jadi Yang si penerima itu Juga akan Merasa malu Walaupun dia Sangat membutuhkan Seperti itu Semoga saja Teman saya Menonton video saya Ini ya Itu jawaban saya Kalau waktu itu Saya jawab Kemudian saya telpon Mungkin akan terjadi Sebuah perdebatan Seperti itu Daripada Saya Saya itu Bukannya takut Berdebat Saya tidak ingin Berdebat dengan Teman saya Masalah tentang Pahala Seperti itu ya Jadi Yang namanya Pahala itu Itu juga Bisa cari Di sekitar rumah kita Seperti itu Tidak usah Jauh Kesana Kemari Yang namanya Mencari Pahala Itu tidak usah Datang ke Mana-mana Kalau Cuma sekedar Tujuannya Mencari Pahala Itu cukup Di sekitar Lingkungan Kampung kita Banyak Kalau cuma Cari Pahala Jadi kalau Saya itu Tidak pernah Yang namanya Mencari Pahala Atau Kalau kita Ngasih Seseorang Sesuatu Kepada Kepada Orang Yang lain Atau Kita Kepada Mohon maaf Kepada Orang Yang miskin Atau Anak Yatim Tujuan Kita Mengasih Mengharapkan Pahala Jadi Orang Yang Meyakini Beragama Itu Belum Sempurna Seperti itu Mohon maaf Kalau saya Salah Itu Karena Saya itu Bukan Orang Yang Pandai Atau Orang Pondok Pesantren Atau Orang Yang Berdidikan Tentang Agama Saya itu Cuma Orang Jalanan Orang Jalanan Itu Setiap Hari Kemana Mana Di Hidup Di Jalan Jadi Setiap Hari Hampir Di Jalan Jadi Saya itu Bodoh Seperti Itu Saya Cuman Sebisa Saya Saling Mengingatkan Kepada Teman Teman Jadi Yang Namanya Mencari Pahala Itu Tidak Usah Dicari Jangan Mengharap Yang Namanya Pahala Seperti Itu Mungkin Teman Teman Meyakini Seperti Itu Ya Tidak Apa Silahkan Saya Membuat Video Tujuan Saya Kepada Teman Teman Yang Belum Tahu Aja Yang Mengenai Namanya Berpahala Cari Berpahala Ngala Berkah Contohnya Seperti Keluan Bapak Bapak Yang Ada Di Jawa Mohon Maaf Memang Nyata Itu Nyata Pulang Ngantuk Besoknya Sudah Marah Marah Bertengkar Dengan Sang Suami Itu Tidak Bagus Tidak Bagus Tidak Bagus Jangan Terhipnotis Dengan Kata-kata Kalau kita Ini Disini Kita pulang Akan Mendapatkan Berkah Ya Tidak Apa-apa Ikut Pengajian Itu Bagus Tapi Juga Harus Ada Saatnya Seperti Itu Ada Saatnya Seperti Kita Sudah Benar-benar Santai Gimana Seperti Itu Mungkin Ada Beberapa Teman Yang Akan Mengatakan Ketika Saya Bilang Gitu Adalah Orang-orang Musrik Seperti Tidak Apa-apa Dibilang Gitu Saya Sudah Resiko Saya Membuat Video-video Tentang Budaya Leluhur Nusantara Yang Ada Karena Orang-orang Khususnya Orang-orang Jawa Itu Ada Sebagian Yang Membahakan Budaya Asing Daripada Membahangkan Budayanya Sendiri Itu Fakta Nyata Seperti Itu Jadi Dia Sudah Tidak Mau Memakai Budaya Yang Ada Di Jawa Atau Di Nusantara Menggesilahkan Tidak Apa-apa Itu Hak Kamu Hak Anda Seperti Itu Tidak Ada Dipaksakan Seperti Memelihara Ikutan Budaya Arab Itu Sebuah Budaya Tata Cara Ketika Orang Arab Memakai Jubah Karena Jubah Dan Tertutup Itu Karena Disana Itu Cuacanya Panas Dan Banyak Debu Itu Sebuah Budaya Cara Hidup Mereka Itu Kalau Diterapkan Di Indonesia Tidak Cocok Karena Di Indonesia Itu Tempatnya Sejuk Itu Di Indonesia Itu Adalah Tanah Surga Jadi Kita Tidak Usah Berbagian Jubah Mengikuti Orang Arab Seperti Itu Jadi Ada Sebagian Katanya Teman-teman Yang Memanjangkan Jenggot Itu Mengikuti Sunnah Di Sana Mengikuti Tata Cara Orang Arab Itu Karena Memang Orang-orang Timur Tengah Itu Orang Islam Maupun Orang Kristen Maupun Agama Lain Semua Jenggot Panjang Semua Itu Sebuah Gen Gen Keturunan Seperti Itu Jenggot Panjang Panjang Itu Sebuah Gen Turun Temurun Seperti Itu Jadi Sampai Orang-orang Kita Sampai Jenggot Diobati Supaya Panjang Jenggot Sampai Dipanjangkan Kalau Mau Jenggot Saya Pernah Saya Panjangkan Segini Kalau Tidak Saya Potong Mungkin Sudah Clash Lemah Atau Sudah Terjungkai Atau Sudah Memanjang Satu Meteran Mungkin Jenggot Saya Kalau Mau Saya Panjangkan Seperti Itu Masalah Keimanan Apapun Agamanya Saya Tidak Menyinggung Agama Tertentu Dan Semua Orang Yang Beragama Maupun Tidak Orang Beragama Atau Tidak Mengenal Agama Apa Itu Yang Namanya Orang Beragama Itu Tidak Usahlah Kita Pamer Pamerkan Karena Kita Menghadap Kepada Tuhan Yang Mahesha Itu Secara Pribadi Secara Pribadi Jadi Kita Saya Beriman Ibaratnya Saya Beriman Beriman Sangat Kuat Saya Menyakini Tuhan Itu Ada Bahwa Saya Seluruhnya Hidup Saya Saya Serahkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Itu Hanya Untuk Pribadi Saya Tidak Untuk Orang Lain Seperti Itu Untuk Pribadi Saya Untuk Tidak Untuk Orang Lain Seperti Itu Oke Cukup Sekian Konten Saya Jika Ada Kata Kata Yang Salah Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Karena Mohon Dimaklumi Saya Orang Jalanan Membuat Konten Saya Sangat Bangga Dengan Budaya Yang Ada Di Nusantara Atau Di Pulau Jawa Saya Membanggakan Budaya Saya Sendiri Mohon Maaf Kalau Berbeda Pilihan Itu Sudah Biasa Itu Hak Kamu Dan Hak Anda Seperti Itu Terima Kasih